Terima kasih. Ini klaim kami yang dianggap lalai dalam menyelesaikan registrasi ke KUA dan juga menyakutkan masalah barang-barang jen yang dibawa dalam perkalinan. Ini semasi dari mereka dan ini kami menanggapinya, dan ini surat kuasa kami ya, surat kuasa. Saya baca sedikit ya, ini formal. Hal-hal yang kita sepakati dan saya bacakan bahwa antara klaim kami memang benar ada pernikahan dengan klaim rekan atau kuasa hukum dari Jen Salimar. Di sini langsung kami masuk ke bahwa ada pun kekurangan salah satu dokumen persyaratan pernikahan antara klaim kami dengan klaim rekan. Dan kami sudah mengupayakan untuk memenuhi salah satu dokumen persyaratan yang maksud kepada instansi terkait, namun dalam perjalanan proses pengurusan terkendala oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara Indonesia, sehingga belum terkenungi atas kekurangan salah satu dokumen yang maksud. Bahwa klaim kami tidak bermaksud melawan hukum untuk tidak menerapi salah satu dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan oleh kantor perusahaan agama Club Dambe Timur. Namun hal ini karena proses di instansi terkait yang membutuhkan waktu sehingga tidak secepat yang diharapkan. Ada satu hal juga menyangkut soal talak, kami tidak akan merespon karena itu di luar kekuasaan kami, karena hal jatuh dan putusnya perkahwinan menurut Islam itu apakah disampaikan secara emosional dan hanya mereka berdua, itu sudah menjadi salah cukup putusnya perkahwinan, maka untuk somasi yang menyangkut soal putusnya perkahwinan kami tidak akan tanggapi. Poin kelima, biarkan saya meneruskan. Baik, kita jawab selanjutnya, poin kelima, kita jawab bahwa klaim kami juga tidak bermaksud untuk menguasai atas barang-barang milik pribadi klaim rekan kami. Klaim kami sangat terbuka pintu dan mempersilahkan kepada klaim rekan untuk mengambil barang-barang miliknya. Dan ini sudah kita lakukan kemarin, tepatnya tanggal 14 Januari 2021, semua barang-barang ini sudah kita balikin. Jadi, dengan etiket baik dibukti nyata bahwa kita tidak menghalang-halangi menggelapkan, menahan, dan sebagainya. Sekali lagi, jangan buka atau mengopinikan bahwa klaim kami ini menghalang-halangi ngambil barang milik Januari 2021, dan sebagainya. Kemudian, namun tentu dengan etika dan sopan santun, ya, tentunya kami juga kan ada prosedur yang harus ditempuh oleh rekan ya, klaim rekannya dari Jensalima. Karena kemarin yang datang kuasa hukumnya, ya, patut kami terima, karena legal setengahnya sudah masuk, gitu loh. Sebelumnya kan baru ada hawar-hwar, ada yang mau ngambil, tapi nggak jelas siapa, delegasi siapa, tidak ada kuasanya. Maka kemarin 14 Januari, pukul 15.00, udah kita serahkan tuh semuanya, dari yang terkecil sampai mobilnya. Kemudian, poin ke-6, bahwa jika pihak lain yang hendak mengambil barang-barang milik klaim rekan dimaksud, maka tentu harus membawa daftar nama barang. Ya, kan, korek kita sudah serah terima barang langsung, serah terimanya langsung oleh klien kami, Kang Cecep, diserahkan kepada perwakilan puasanya beserta tantenya, tantenya Jensalima. Jadi, tidak ada satupun yang tertinggal barang-barang milik Jens. Itu ya, yang bisa kita, demikian surat tanggapan ini kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Nanti formalnya kami akan kirimkan kepada puasa soal penjen, dan menyakut soal pengambilan barang itu, memang di luar dugaan kami, karena pihak kuasa hukum Jens Salimar memberi kami waktu 7 hari untuk menanggapi, tetapi belum sampai 7 hari mereka sudah bergerak untuk mengambil, dan itu pun kami terima dengan baik, karena mereka sudah disertai dengan surat puasa dan daftar-daftar seperti yang disampaikan oleh teman kami. Selain dari kami kuasa hukum untuk menyampaikan ini, tentunya ada hal-hal yang akan diluluskan oleh klien kami, menyakut banyak sekali statement yang disampaikan oleh Jens Salimar dan kekuasanya, yang notabene menyudurkan menjatuhkan klien kami. Dan untuk menjelaskan itu semua, tentu yang bersangkutan langsung. Maka Pak Cet-Cet. Baik, terima kasih Bang. Saya sedikit menanggapi saja tentang pemerintahan yang selama ini ada di media-media, bagaimana pemerintahan itu menurut hemat saya itu sudah sangat merugikan, itu sudah sangat memocokkan saya, artinya saya di sini perlu untuk mengklarifikasi semua itu, dan di sini juga saya wajib menjelaskan, serta menegaskan, sekali lagi wajib menjelaskan, serta menegaskan, bahwa apa yang disampaikan oleh JS tersebut, saya nyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ada beberapa memang yang akan saya sampaikan, kebohongan mana saja yang JS itu sampaikan. Saya khawatir bahwa kebohongan yang terus-terus dilakukan berulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah ini kan tidak baik buat diri saya pribadi ataupun keluarga saya. Jadi itu saya akan membuka beberapa saja untuk mengklarifikasinya. Yang pertama, yaitu pada saat itu Jen pernah mengeluarkan statement bahwa dia merasa tertipu dengan status saya, status perkawinan saya. Nah, menurut saya, jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena JS itu, Jen Salimard itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa. dan dia juga sudah beberapa kali mengalami pernikahan. Artinya dengan jelas bahwa saya tidak mungkin menipu dia. Jadi, sekali lagi saya menyatakan bahwa itu adalah tidak benar saya menipu dia. Mungkin bukti-bukti kita bisa kasih. Jadi, yang pertama itu adalah bahwa saya, dia pernah mengeluarkan bahwa mau merasa tertipu. Itu sudah saya menyatakan bahwa menipu itu sebelumnya tidak ada. Dan itu tidak benar. Kemudian juga pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu, saya secara pribadi menantang dia untuk membuktikan kalau memang itu dia yang membiayai semua itu. Untuk itu, saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia uncapkan, tolong buktikan. Mana kalau memang dia memang membiayai itu semua. Sebab, secara pribadi juga, saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja. Sekali lagi, saya menantang dia untuk membuktikan ucapanannya dia bahwa selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endos-endos yang masuk lewat dia. Tetapi, masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan. Itu. Kemudian juga apa yang tadi sudah dibahas oleh pengirpan bahwa selama ini saya seolah-olah mau menguasai harta bawaannya dia selama pernikahan. Itu sudah dia melakukan segment di beberapa stasiun, beberapa media, artinya saya katanya mau menguasai bom persulit dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan juga mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sebelah mananya yang saya memang menghalangi yang saya memang mau menguasai coba tunjukkan top kemarin mereka datang dengan apa yang saya minta hanya meminta surat surat kuasa saja. Saya rasa hal wajar orang yang punya barang yang tidak mau mengambil sekarang diutuskan oleh orang lain hal yang wajar bila saya meminta surat kuasa itu. Jadi, itulah beberapa hal yang memang kemarin selama ini beredar di media bahwa kata-kata itu semua saya bantah. Dan kalau memang ini tanggalah silahkan saya tunggu buktinya itu dari jenis-jenis mungkin itu saja dari saya saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia saya pernah bahagia juga dengan dia saya tidak mau memperlambar masalah ini lebih panjang lagi karena saya hanya membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah itu saja dari saya. Sebelum Anda itu ini kebetulan Anda dari pihak keluarga Jajab yang juga terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Jens Salimah dan apa kuasanya dia hadir di sini untuk menyampaikan puluh besar dari keluarga besarnya Jajab silahkan Ibu disampaikan biar teman-teman di media mendengar dan biar sana tahu bagaimana perasaan keluarga saya disini